Intro Ini adalah kisah tentang perselitur Pesengkuhan Aphrodite dan Iris Aphrodite adalah Dewi yang sangat memposona dan sangat diidaminamkan oleh semua Dewa. Oleh karena itu, untuk menjaga peperangan antar Dewa, Zeus pun akhirnya menikahkan Aphrodite dengan Hephaestus sang Dewa Api dan Pandai Besi. Tetapi, Aphrodite bukanlah istri yang setia. Hal itu dikarenakan Aphrodite memang tidak pernah mencintai Hephaestus dan juga karena suaminya itu memiliki wajah yang jelek. Oleh sebab itu, Aphrodite memiliki banyak selingkuhan dan kisah perselingkuhan yang paling terkenal adalah dengan Ares sang Dewa Perang. Diceritakan ketika Hephaestus tidak ada di rumah, Ares sering menatangi Aphrodite dan bercinta dengannya. Perselingkuhan itu awalnya aman-aman saja. Sampai suatu ketika, Haleas, sang Dewa Matahari yang sedang mengendari kereta mataharinya melihat ke bawah. Saat itu, Haleas melihat Ares sedang asyik berjumbu dengan Aphrodite. Haleas lalu mengaporkan pertelingkuhan itu kepada Hephaestus. Sebenarnya, Ares sudah menyeru Electrion untuk berjaga-jaga di depan pintu agar ia bisa memberingatkan Ares jika Haleas lewat. Tetapi, hari itu, Electrion tertidur dalam tugasnya sehingga Haleas pun bisa memuat koki Ares dan Aphrodite. Mengetahui perpotongan istrinya dan Ares, Hephaestus pun marah dan berencana membalas mereka. Ia lalu membuat sebuah jaring yang kuat dan tak terlihat. Kemudian, ia memasang jaring tersebut di atas rencangnya. Setelah memasang jaring tersebut, Hephaestus lalu memberitahu istrinya bahwa ia akan pergi ke bengkelnya di Pulau Lemnes. Aphrodite pun melihat hal itu sebagai suatu kesempatan. Setelah Hephaestus meninggalkan rumahnya, Ares pun lalu mengendap-endap masuk ke dalam rumah Hephaestus. Ia langsung memuluk Hephaestus dan membawanya keranjang untuk percinta dengannya. Mereka berdua tidak menyadari bahwa rencang tersebut sudah dipasang di perangkap. Sementara mereka berdua sedang asing percinta, tiba-tiba sebuah jaring jatuh dan mengurung mereka. Saking kuatnya jaring itu, sehingga Hephaestus dan Ares pun tidak mampu untuk melepaskannya. Tak lama berselang, Hephaestus pun pulang ke rumahnya sambil membawa serombongan dewa. Para dewi tidak ikut karena mereka tidak mau menaksikan hal memalakun tersebut. Aphrodite dan Ares merasa sangat malu berada dalam keadaan seperti itu dan dilihat oleh para dewa. Atas perselingguan tersebut, Hephaestus menuntut para dewa untuk mengganti hadiah perkawinan yang dulu dia berikan pada Zeus dan Hera. Apollo dan Hermes tertawa melihat kejadian itu. Hermes bahkan berkata, dia tidak akan keberatan berada di posisi Ares asalkan dia bisa bersama dengan Aphrodite. Poseidon lalu membinta Hephaestus untuk melepaskan Aphrodite dan Ares. Ia berjanji untuk melepaskan dirugi kepada Hephaestus. Setelah mendapat jaminan dari Poseidon, Hephaestus pun lalu melepaskan Aphrodite dan Ares. Setelah bebas, Ares langsung kabur ke Trakia. Sedangkan Aphrodite pergi ke Cyprus. Sementara itu, Alak Turin yang lalai dalam tugasnya dihukum oleh Ares menjadi ayam jantan yang tak pernah lupa memberitahu datang di matahari. Helius yang telah membebarkan perselingguan tersebut juga dihukum oleh Aphrodite. Helius yang pada waktu itu adalah kekasih Klete, dibuat jatuh cinta pada seorang gadis yang bernama Legatho. Tetapi pada akhirnya, Helius tidak dapat bersama dengan Legatho karena wanita yang dicintainya itu akhirnya dibunuh oleh ayahnya sendiri. Sekian cerita dari saya kali ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita suruh berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.